Siapa yang diberkati Tuhan lamaikan tanganmu, tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus dan buat anda semua yang ada di tempat ini. Saya senang sekali bisa ada di tempat ini, kemarin saya baru nyampe di Tasikmalaya jam setengah empat sore langsung melayani di kebaktian pemuda dan pagi ini juga siang ini dan malam ini. Lalu jam 2 subuh saya sudah harus kembali ke Bandung lewat jalan darat, terus dari Bandung terbang lagi ke Surabaya jam 6 pagi karena besok, besok lusen dan sebagainya banyak sekali acara di jemaat lokal yang saya gembalakan. Ada pembergatan rumah dan counseling dan sebagainya makanya saya harus cepat-cepat pulang ke rumah dan saya juga kangen dengan istri dan anak-anak gitu ya. Soalnya katanya kalau naik pesawat, pesawatnya kadang-kadang kalau gak landing balik lagi ke Tasik gitu katanya. Jadi Tante Julius bilang, pastor gak apa-apa kalau datang naik mobil aja dari Bandung, pulangnya nyoba naik pesawat gitu. Tapi saya tanya, kenapa kok harus dicoba? Karena pesawatnya kalau gak mau landing di Jakarta balik lagi ke Tasik gitu ya. Wah saya memang suka makanan Tasik gitu ya, tapi saya harus pulang ke Surabaya ya. Katakan kanan kiri, this is your home. Anda gak usah pulang kemana-mana, this is your home gitu ya. Tiga tahun lalu saya datang dengan tim delapan orang untuk melakukan KKR kesembuhan di tempat ini. Siapa yang ingat? Angkat tangan. Lebih tinggi lagi. Yang gak ingat atau yang gak tahu, gak apa-apa angkat tangan. Angkat tangan. Oh banyak juga, berarti banyak jiwa-jiwa baru dong. Tepuk tangan buat Anda sekalian yang luar biasa ini ya. Nah, kalau gitu saya perkenalan lagi gak apa-apa ya. Nama saya Irwan Alexander, ada nama belakangnya, Kartiko. Ya, itu yang menunjukkan bahwa saya asli dari Surabaya. Polaicis sui. Ya, ngerti ya? Tasik itu apa bahasa kuoinya? Saya gak tahu. Kalau Semarang itu San Paolong. Kalau Tasik apa? Tohwa. Oh, kayak di Taiwan kalau kita mau beli wasan tohwa. Itu emang? Ya, itu kayak mau beli tawa gitu ya. Oh keren tuh ya. Oke. Nah, kemarin saya makan di restoran bapaknya ya. Ya, betul ya. Bapak yang punya restoran ya. Betul ya. Oh iya. Oh iya. Di sana ke... Nah, saya mengembalakan sebuah gereja di Surabaya. Gereja saya namanya New Life Church. Dan kami sebenarnya bersaudara dengan Anda gitu ya. Bersepupu lah. Karena kami juga dinaungi oleh gereja Petal Indonesia. Dan bukan hanya itu, pembina dari gereja kami adalah pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Juga pendeta Julius Ishak. Jadi kita ini bersaudara. Amen. Ayo dong. Kasih saya senyuman yang lebar supaya semangat gitu loh ya. Sudah sikat gigi semua kan? Ya. Jadi senyum kelihatan gigi gak apa-apa loh. Ayo coba senyum yang lebar gitu ya. Coba katakan kanan kiri sekali lagi. Kamu ganteng loh kalau senyum loh. Ayo. Lagi. Kamu cantik loh. Ayo. Pakai bahasa Mandarin sekarang. Kanan kiri katakan. Ini yang piaul yang. Gitu ya. Ini yang sesuai. Gitu ya. Ini kan masih dalam suasana cungko sinyum. Gitu kan ya. Katakan kanan kiri lagi dong. Kongsi sinyum. Angpaun alai gitu ya. Ayo mana hongpaunya. Gitu bagi-bagi. Saya baru mengembalakan 4 tahun. Puji Tuhan kami baru menyelesaikan fasilitas gedung kami. Dan juga fasilitas anak kids church yang akan di launching di tanggal 18 Maret. Jadi doakan ya. Dan saya kali ini datang tidak bersama istri saya. Biasa istri saya beberapa kali pelayanan ikut. Tapi karena saya ini setelah mengembalakan gereja. Saya hanya keluar satu bulan sekali saja. Kotba di luar. Jadi nanti istri saya mendampingi saya bulan Maret. Saya akan kotba di sebuah gereja di Jakarta. Tapi saya setiap kali kemana-mana tidak pernah sendirian. Saya datang dengan seorang adik sepupu saya yang luar biasa. Dia baru menyelesaikan studinya. Lima tahun di China. Di Tianjin. Tianjin itu dekat dari Beijing ya. Kira-kira berapa lama? Ika siang si. Sang ke contoh. Oh ya kira-kira 30 menit. Dari Beijing. Nah dia sekolah musik. Dia seorang music director. Nanti tahun depan akan bekerja di Amerika. Di Hollywood. Dan akan melanjutkan studi S2-nya di sana. Jadi nanti Anda kalau mau kenalan cepat-cepat kenalan. Nanti film Spiderman yang ke-6. Dia nanti music directornya. Kalau mau foto cepat foto sekarang. Jangan tunggu nanti udah di Hollywood. Susah loh cari dia. Namanya Kenny. Kenny boleh bangkit berdiri sebentar. Boleh kasih tepuk tangan buat Kenny. Single available. Saya siap menemui Anda. Kalau Anda mau melamar. Saya punya tentunya satu istri dan dua anak. Istri saya namanya Jessica. Seseorang yang luar biasa. Yang mendampingi saya melayani. Dan mau menerima saya. Ketika awal-awal saya melayani Tuhan. Jadi hamba Tuhan full time. Dia selalu mendoakan. Dan saat ini dia harus jaga di rumah. Karena ada kebaktian. Jam 10 dan jam 5 sore. Nanti kapan-kapan saya harus ajak. Karena ketika KKR kesembuhan pun gak sempat ikut. Karena istri saya ini suka kuliner. Kami berdua. Salah satu kecocokan kami adalah kami suka makan. Cuman bedanya saya harus lebih care about my weight. Tapi istri saya mau makan sebanyak apapun. Gak bisa gemuk. Itu namanya kasih karunia yang lebih. Gitu ya. Saya punya dua putri. Cantik-cantik. Gitu ya. Ini foto yang tahun lalu. Harusnya saya bawa foto yang terbaru. Yang pertama namanya Ivanka. Gak mau kalah bapaknya. Namanya kan Ivanka Alexis Kartiko. Jadi sama kayak bapaknya. Irwan Alexander Kartiko. Sama kan ya. I-A-K-A. Dan orang-orang bilang yang pertama ini. Persis banget sama bapaknya. Sama dadinya benar ya. Mirip gak? Mirip ya. Siapa yang bilang mirip? Vot. Mirip ya. Yang kedua namanya Kayla. Irina Kartiko. Yang kedua juga mirip papanya. Mumpung mamanya gak ikut gitu ya. Jadi dua-dua mirip papanya. Yang kedua yang pertama lebih melankolis. Yang kedua lebih kalau orang Surabaya bilang bonek gitu ya. Saya ini kan orang Surabaya. Siapa yang orang Surabaya disini boleh angkat tangan? Ada? Ya. Tante Julius pasti angkat tangan. Karena tante juga orang Surabaya. Coba tanya orang-orang Surabaya itu nekat-nekat. Gitu. Dan saya percaya orang Tasik Malaya walaupun diem tapi nekat ya. Walaupun diem tapi dalam hati ngomong amin. Saya percaya dengan iman gitu ya. Walaupun diem tapi hatinya melompat-lompat buat Tuhan. Katakan kanan-kanan kiri. Kamu boleh diem tapi kamu berbahaya buat iblis. Ya, of course dong. Ada Yesus dalam kita. Nah, saya mau tunjukkan sedikit foto-foto dari gereja kami. Boleh langsung ditayangkan aja. Ya, langsung. Next, next. Kami ada di tengah kota di Surabaya. Kalau anda ke Surabaya, anda boleh mampir. Ya, di Jalan Panglima Sudirman. Dekat Bambu Runcing kalau anda yang pernah ke Surabaya. Gampang sekali kalau mau menemukan gedung gereja kami. Karena di bawah, ini lantai dua. Di bawahnya lantai satu kami buka Excel Show Cafe. Ya, jadi kalau anda lewat di Bambu Runcing ada Excel Show. Nah, itu GBI New Life. Di lantai duanya. Jadi gampang. Patokannya apa? Excel Show. Nanti semuanya kalau ke Surabaya, ke New Life tinggal ngomong aja. Saya dari GBI Battle, Tasik Malaya. Nanti anda tinggal ngomong aja. Tapi tetap bayar. Tinggal ngomong maksudnya. Gitu kan ya. Oke. Oke. Nah, saya mau tunjukkan video singkat dari ulang tahun gereja. Supaya anda bisa tahu gambarannya sedikit ya. Video dari New Life Church. Terima kasih telah menonton! Tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saya mau tampilin satu video lagi boleh ya. Tiga tahun lalu kalau anda ingat kami KKR Kesembuhan di jam 9 dan jam 5 sore. Dan waktu itu ada banyak sekali orang yang bahkan bukan Kristen datang dan disembuhkan Tuhan. Mereka justru yang awal-awal mereka naik. Mereka kesaksian. Ada banyak sekali terjadi kesembuhan di tempat ini. Saya berdoa supaya ke depannya akan ada acara-acara yang lebih lagi memberkati kota ini. Ya, boleh ditayangkan videonya lalu saya akan berkotbah. God bless you. Siapa yang diberkati Tuhan lamaikan tanganmu. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus dan buat anda semua yang ada di tempat ini. Saya senang sekali bisa ada di tempat ini. Kemarin saya baru nyampe di Tasik Malaya jam setengah 4 sore langsung melayani di Kebaktian Pemuda. Dan pagi ini juga siang ini dan malam ini. Lalu jam 2 subuh saya sudah harus kembali ke Bandung lewat jalan darat. Terus dari Bandung terbang lagi ke Surabaya jam 6 pagi karena besok-besok lusa dan sebagainya banyak sekali acara di jemaat lokal yang saya kembalakan. Ada pembergatan rumah dan counseling dan sebagainya. Makanya saya harus cepat-cepat pulang ke rumah. Dan saya juga kangen dengan istri dan anak-anak gitu ya. Soalnya katanya kalau naik pesawat, pesawatnya kadang-kadang kalau gak landing balik lagi ke Tasik gitu katanya. Jadi Tante Julius bilang, pastor gak apa-apa kalau datang naik mobil aja dari Bandung. Pulangnya nyoba naik pesawat gitu. Tapi saya tanya, kenapa kok harus dicoba? Karena pesawatnya kalau gak mau landing di Jakarta balik lagi ke Tasik gitu ya. Wah saya memang suka makanan Tasik gitu ya. Tapi saya harus pulang ke Surabaya ya. Katakan kanan kiri, this is your home. Anda gak usah pulang kemana-mana, this is your home gitu ya. Tiga tahun lalu saya datang dengan tim delapan orang untuk melakukan KKR kesembuhan di tempat ini. Siapa yang ingat? Angkat tangan. Lebih tinggi lagi. Yang gak ingat atau yang gak tahu, gak apa-apa angkat tangan. Angkat tangan. Oh banyak juga. Berarti banyak jiwa-jiwa baru dong. Tepuk tangan buat anda sekalian yang luar biasa ini ya. Nah, kalau gitu saya perkenalan lagi gak apa-apa ya. Nama saya Irwan Alexander. Ada nama belakangnya, Kartiko. Itu yang menunjukkan bahwa saya asli dari Surabaya. Polite sesuai. Ngerti ya? Tasik itu apa bahasa kuoinya? Saya gak tahu. Kalau Semarang itu San Paulung. Kalau Tasik apa? Tohwa. Oh, kayak di Taiwan kalau kita mau beli wasan tohwa. Toe mah? Ya, itu kayak mau beli tawa gitu ya. Oh keren tuh ya. Oke. Nah, kemarin saya makan di restoran bapaknya ya. Ya, betul ya? Bapak yang punya restoran ya? Betul ya? Oh, iya. Oh, iya. Ini sih naga Jaikwan itu Laopan mah. Oh. Wah, enak banget. Enak banget. Tepuk tangan dulu dong buat bapak ini. Nah, saya mengembalakan sebuah gereja di Surabaya. Gereja saya namanya New Life Church. Dan kami sebenarnya bersaudara dengan Anda gitu ya. Bersepupu lah. Karena kami juga dinaungi oleh gereja Petal Indonesia. Dan bukan hanya itu. Pembina dari gereja kami adalah pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Juga pendeta Julius Ishak. Jadi kita ini bersaudara. Amen. Ayo dong. Kasih saya senyuman yang lebar supaya semangat gitu loh ya. Sudah sikat gigi semua kan? Ya. Jadi senyum kelihatan gigi gak apa-apa loh. Ayo coba senyum yang lebar gitu ya. Coba katakan kanan kiri sekali lagi. Kamu ganteng loh kalau senyum loh. Ayo. Lagi. Kamu cantik loh. Ayo. Pakai bahasa Mandarin sekarang. Kanan kiri katakan. Ini yang bial yang... Gitu ya. Ini yang... Gitu ya. Ini kan masih dalam suasana cungko sinyan gitu kan ya. Katakan kanan lagi lagi dong. Kongsi sinyan. Angpaun alai gitu ya. Ayo mana hungpaunya. Gitu bagi-bagi. Ya. Saya baru mengembalakan 4 tahun. Puji Tuhan kami baru menyelesaikan fasilitas gedung kami dan juga fasilitas anak Kids Church yang akan dilouncing di tanggal 18 Maret. Jadi doakan ya. Dan saya kali ini datang tidak bersama istri saya. Biasa istri saya beberapa kali pelayanan ikut. Tapi karena... Siapa yang diberkati Tuhan lamaikan tanganmu. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus dan buat anda semua yang ada di tempat ini. Saya senang sekali bisa ada di tempat ini. Kemarin saya baru nyampe di Tasik Malaya. Jam setengah 4 sore langsung melayani. Di kebaktian pemuda. Dan pagi ini juga siang ini dan malam ini. Lalu jam 2 subuh saya sudah harus kembali ke Bandung lewat jalan darat. Terus dari Bandung terbang lagi ke Surabaya jam 6 pagi. Karena besok-besok lusen dan sebagainya banyak sekali acara di jemaat lokal yang saya gembalakan. Ada pembergatan rumah dan counseling dan sebagainya. Makanya saya harus cepat-cepat pulang ke rumah. Dan saya juga kangen dengan istri dan anak-anak gitu ya. Soalnya katanya kalau naik pesawat, pesawatnya kadang-kadang kalau gak landing balik lagi ke Tasik gitu. Jadi Tante Julius bilang, Pastor gak apa-apa kalau datang naik mobil aja dari Bandung. Pulangnya nyoba naik pesawat gitu. Tapi saya tanya, kenapa kok harus dicoba? Karena pesawatnya kalau gak mau landing di Jakarta balik lagi ke Tasik gitu ya. Wah saya memang suka makanan Tasik gitu ya. Tapi saya harus pulang ke Surabaya ya. Katakan kanan kiri, this is your home. Anda gak usah pulang kemana-mana, this is your home gitu ya. Tiga tahun lalu saya datang dengan tim delapan orang untuk melakukan KKR kesembuhan di tempat ini. Siapa yang ingat? Angkat tangan. Lebih tinggi lagi. Oh oke. Yang gak ingat atau yang gak tahu gak apa-apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Oh banyak juga. Berarti banyak jiwa-jiwa baru dong. Tepuk tangan buat anda sekalian yang luar biasa ini ya. Nah, kalau gitu saya perkenalan lagi gak apa-apa ya. Nama saya Irwan Alexander. Ada nama belakangnya. Kartiko. Ya, itu yang menunjukkan bahwa saya asli dari Surabaya. Polaicis sui. Ya, ngerti ya? Tasik itu apa bahasa kuoinya? Saya gak tahu. Kalau Semarang itu San Paulung. Kalau Tasik apa? Tohwa. Oh, kayak di Taiwan kalau kita mau beli wasan tohwa. Itu emang? Ya, itu kayak mau beli tawa gitu ya. Oh keren tuh ya. Oke. Nah, kemarin saya makan di restoran bapaknya ya. Ya, betul ya. Bapak yang punya restoran ya. Betul ya. Oh iya. Oh iya. Di sana ke Jaikwan itu. Lah, apaan mah? Oh. What can she want? Enak banget. Nah, ouch. Tempuk tangan dulu dong buat bapak ini. Nah, saya mengembalakan sebuah gereja di Surabaya. Gereja saya namanya New Life Church. Dan kami sebenarnya bersaudara dengan anda gitu ya. Bersepupu lah. Karena kami juga dinaungi oleh gereja Petal Indonesia. Dan bukan hanya itu. Pembina dari gereja kami adalah Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Juga Pendeta Julius Ishak. Jadi, kita ini bersaudara. Amen. Ayo dong. Kasih saya senyuman yang lebar supaya semangat gitu loh ya. Sudah sikat gigi semua kan? Ya. Jadi senyum kelihatan gigi gak apa-apa loh. Ayo coba senyum yang lebar gitu ya. Coba katakan kanan kiri sekali lagi. Jadi, kamu ganteng loh kalau senyum loh. Ayo. Lagi. Kamu cantik loh. Ayo. Pakai bahasa Mandarin sekarang. Kanan kiri katakan. Ini yang piaul yang. Gitu ya. Ini yang sesuai. Gitu ya. Ini kan masih dalam suasana. Cungko singen. Gitu kan ya. Katakan kanan kiri lagi dong. Kongsi singen. Angpaun alai. Gitu ya. Ayo mana hongpaunya. Gitu bagi-bagi. Saya baru mengembalakan 4 tahun. Puji Tuhan kami baru menyelesaikan fasilitas gedung kami. Dan juga fasilitas anak kids church yang akan di launching di tanggal 18 Maret. Jadi doakan ya. Dan saya kali ini datang tidak bersama istri saya. Biasa istri saya beberapa kali pelayanan ikut. Tapi karena saya ini setelah mengembalakan gereja. Saya hanya keluar satu bulan sekali saja. Kotba di luar. Jadi nanti istri saya mendampingi saya bulan Maret. Saya akan kotba di sebuah gereja di Jakarta. Tapi saya setiap kali kemana-mana tidak pernah sendirian. Saya datang dengan seorang adik sepupu saya yang luar biasa. Dia baru menyelesaikan studinya. Lima tahun di China. Di Tianjin. Tianjin itu dekat dari Beijing ya. Kira-kira berapa lama? Ika siang. Sang kecong tu. Oh ya kira-kira 30 menit ya dari Beijing. Nah dia sekolah musik. Dia seorang music director. Nanti tahun depan akan bekerja di Amerika, di Hollywood. Dan akan melanjutkan studi S2-nya di sana. Jadi nanti Anda kalau mau kenalan cepat-cepat kenalan. Nanti film Spiderman yang ke-6. Dia nanti music directornya gitu ya. Kalau mau foto, cepat foto sekarang. Jangan tunggu nanti udah di Hollywood. Susah loh cari dia. Namanya Kenny. Kenny boleh bangkit berdiri sebentar. Boleh kasih tepuk tangan buat Kenny. Single available. Saya siap menemui Anda. Kalau Anda mau melamar. Yeah gitu ya. Nah, saya punya tentunya satu istri dan dua anak. Istri saya namanya Jessica. Seseorang yang luar biasa. Yang mendampingi saya melayani. Dan mau menerima saya. Ketika awal-awal saya melayani Tuhan. Jadi hamba Tuhan full time. Dia selalu mendoakan. Dan saat ini dia harus jaga di rumah gitu ya. Karena ada kebaktian jam 10 dan jam 5 sore. Nanti kapan-kapan saya harus ajak. Karena ketika orang yang beragama. Makanya kenapa hari ini saya mau katakan kepada Anda. Jangan jadi orang yang beragama. Beneran? Serius? Orang yang beragama itu biasanya sombong. Karena arti dari agama. Agama itu selalu berpusat kepada penganutnya. Apa yang Anda bisa lakukan? Anda harus semakin banyak upahnya. Anda harus semakin saleh. Itu agama. Pusat dari agama adalah manusia. Tetapi kekristenan bukan agama. Karena pusat dari kekristenan adalah Tuhan Yesus. Makanya kenapa kalau orang yang berpusat kepada Tuhan Yesus. Pasti rendah hati. Pasti lemah lembut. Katakan kanan dan kiri. Kamu rendah hati banget. Bahasa Sundanya apa itu? Rendah hati pisan. Saya cuma bisa pisan. Pisan itu saya bisa. Kumaha itu bisa. Tapi coba saya tinggal seminggu di sini. Bisa saya bahasa Sunda mah. Jengkol apalagi. Enak. Enak pisan. Saya satu hari saja di Tasik. Saya sudah berasa agak gimana gitu. Perut agak maju sedikit. Makanya harus cepat pulang ke Surabaya. Diet lagi gitu. Karena gara-gara makanannya Bapak. Kan gitu ya. Oke. Di situ ada seorang bernama Sakyus. Katakan Sakyus. Kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Tahu gak Sakyus bukan hanya kepala pemungut cukai. Tapi waktu saya pelajari bahasa aslinya. Sakyus adalah kepala dari kepalanya pemungut cukai. Jadi kalau kita pikir hari ini dia adalah orang yang korupsinya besar-besaran. Dia pendosa yang luar biasa. Dan di situ disebutkan bahwa ia seorang yang kaya. Saya selalu suka kasih satu quote seperti ini. Tuhan tidak menentang Anda punya uang. Tuhan tidak menentang Anda punya uang. Tuhan tidak menentang Anda punya uang. Coba bantu saya. Panggu apa? Tuhan itu tidak menentang Anda punya uang. Tapi Tuhan tidak menentang Anda punya uang. Tapi Tuhan gak suka kalau uang itu mengontrol hidup Anda. Sekali lagi ya bahasa indonesianya Tuhan itu gak melarang. Tuhan itu gak melarang Anda punya uang. Tapi Tuhan itu gak suka kalau uang yang mempunyai Anda. Ngerti maksud saya? Jangan hidup kita dikontrol dengan uang. Saya pernah baca satu biografi. Anda tahu yang menemukan komputer. Yang gambarnya buah. Apa itu? Buah yang sudah digigit sebagian. Sama Adam dan Hawa. Namanya apa? Apple. Anda tahu siapa penemunya? Siapa? Steve Jobs. Saya pernah baca biografinya. Dia orang yang wah kalau secara dunia luar biasa. Mungkin itu impian beberapa banyak orang di tempat ini. Dia punya segalanya. Dan ketika dia keluar dari perusahaan Apple kira-kira tahun 80 sekian. Perusahaan itu anjlok gak karuan. Lalu dia dipanggil lagi balik untuk jadi konsultan. Hanya dalam waktu beberapa bulan. Mungkin satu dua tahun kemudian Apple langsung naik lagi. Jadi orang ini bukan cuma kaya tapi jenius sekali. Kalau anda berpikir wah kekayaan bisa beli segalanya. Tapi sayangnya orang ini gak kenal Tuhan Yesus. Dan sebelum dia meninggal ketika dia sakit parah. Dia berkata seperti ini. Seandainya aku bisa membalikkan waktu di ranjang pesakitannya. Dia kanker kalau gak salah kanker hati. Dia bilang kalau aku seandainya bisa membalikkan waktu. Aku hanya mau lebih bahagia bersama keluarga. Karena ada satu anaknya yang hidupnya gak pernah beres dengan dia. Satu anak wanitanya yang paling besar. Si uang gak bisa beli segalanya. Amen. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan. Harta kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Siapa yang setuju? Lampaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Boleh gak Pak diberkati secara finansial? Harus. Tuhan sangat rindu memberkati anda. Tapi jangan uang itu mengkontrol hidup anda. Andalah yang harus mengkontrol uang. Supaya anda bisa mengkelola itu. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang. Apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Pendek disini bukan ketika kita lihat Sakyus memang pendek. Ada sebuah cerita. Ada guru sekolah minggu. Makanya guru sekolah minggu. Kalau di tempat kami, saya percaya di tempat ini juga semua di training. Ada sebuah cerita. Guru sekolah minggu mengajar anak-anak sekolah minggunya. Anda adik-adik siapa yang tahu? Siapa yang Tuhan Yesus bangkitkan dari kematian? Siapa namanya? Terus dia lupa gitu. Dia lupa siapa ya? Terus dia bikin cerita. Ada seorang yang dekat dengan Tuhan. Ketika dia ingin melihat Tuhan. Dia berlari. Lalu dia naik ke pohon karena badannya pendek. Lalu Yesus berkata kepada orang ini. Hai Lazarus. Turunlah. Terus adiknya bilang, Duh yang mati bangkit itu bukan. Ya karena memang Lazarus. Tapi yang naik pohon bukan Lazarus gitu kan. Terus dia langsung bilang, Bu, Bu. Terus kalau minggu bilang, Iya adik. Bukan Lazarus, Bu. Sakyus yang naik pohon, Bu. Si ibu bingung. Aduh malu pisang kan itu kan. Gimana ini? Si ibu dapet hikmat dari Tuhan. Memang betul. Makanya Tuhan berkata, Lazarus turunlah. Itu tempatnya Sakyus katanya. Ada-ada aja ya. Ini namanya hikmat Tuhan nih. Katakan kanan kiri, kamu orang berhikmat. Kalau ada yang kayak gini, Wah harus dipakai, jangan dipecat ya. Ini namanya pinter nih. Oke. Dikatakan apa? Sakyus, ia berusaha melihat orang. Tahu gak Sakyus menggambarkan siapa? Sakyus menggambarkan dunia. Orang berdosa. Tahu gak? Seberdosa-berdosanya orang, mereka tuh pengen tahu kekristenan. Betul? Makanya kenapa yang paling disorot nih, kalau di Amerika, ada yang namanya menikah sesama jenis. LGBT. Yang paling diserang itu apa? Kekristenan bukan? Karena apa? Dunia ini sebenarnya penasaran. Makanya kita jadi orang Kristen, Paulus berkata, hidup kita harus menjadi suratan Injil yang terbuka. Siapapun bisa lihat hidup kita. Jangan cuma jadi terang dalam gereja. Kita ini garam dunia bukan? Kalau anda semua garam, anda harus menggaram yang belum asin kan gitu. Kalau garam, kumpul terus sama garam gitu kan. Kumpul terus sama garam. Tiap minggu, oh aku sendiri terang. Tapi di gereja, di luar gereja, oh gak usah tahu orang gua Kristen. Tapi dalam gereja nyanyi terus, Basaro gitu ya. WL-nya udah berhenti Basaro, dia masih Basaro. Kan ada yang gitu kan? Gak waktunya di lawat Tuhan, tapi tangannya digerakin terus. Ada loh yang gitu. Beneran. Tapi di luar gak pernah menginjil. Tahu gak kalau garam terus kumpul sama garam, bahasa Jermannya tahu gak apa? Budrik. Ngerti itu bahasa Jawa tuh. Ngerti Budrik? Syek ya kau. Ngerti? Darah tinggi. Makanya jangan terus garam kumpulnya sama garam. Cari yang belum asin. Disenggol lagi. Cari yang hambar. Kalau gak lu darah tinggi loh. Ayo cepat disenggol. Jangan makan durian banyak-banyak loh. Sakyus dipenasaran. Tahu gak? Saya banyak ketemu orang penasaran. Dulu sebelum saya kembali ke Surabaya untuk mengembalakan, saya tinggal di Jakarta. Dulu saya memulai sebuah cell group. Ya. Di tempat saya tinggal. Saya tinggal di apartemen. Itu aja kalau 15 orang udah penuh apartemennya. Saya mulai dengan beberapa artis, penyanyi gitu ya. Ada beberapa yang ada di Indonesian Idol. Kita mulai jangkau orang-orang untuk ikut komsel. Belum jadi gereja. Dan waktu itu anak-anak yang saya bimbing itu mereka semangat sekali. Ada yang gak semuanya penyanyi dan artis. Ada yang mereka bekerja dan sebagainya. Singkat cerita satu hari. Ada satu orang yang lagi pulang kerja jalan lewat Monas. Dia ketemu dengan satu orang anak muda. Anak muda ini kelihatan berpendidikan. Tapi kok anak didikan saya ini bingung. Lihat ada anak muda yang berjalan-jalan ini. Dia ambil nasi dari tempat sampah. Dia gak punya uang, dia makan. Tiba-tiba yang anak komsel saya ini ajakin orang ini. Jadi tau ya, ini anak komsel. Ketemu orang yang anak muda yang suka ambil makanan di sampah. Dia bilang, ayo ikut ke komsel. Kalau dipikir-pikir secara manusia nih. Cari masalah gitu kan ya. Belum kenal. Dia ajaklah. Dibelikan pakaian dan sebagainya. Dia orangnya orang berpendidikan loh. Tiba-tiba dibawa komsel, which is itu di rumah saya. Ternyata dia orang yang penasaran seperti Sakyus. Dia berusaha melihat orang. Dia berusaha melihat Yesus itu siapa. Tapi dalam hati ada kebencian. Karena dia salah paham sama orang Kristen. Ternyata anak ini memang anak yang bermasalah. Dia berasal dari Jawa Tengah. Dia gak punya uang. Dia numpang di truknya seseorang. Dia naik truk ke Jakarta tanpa uang. Dia adalah seseorang yang suka kerjaannya bakar. Lemparin gereja dengan batu. Dia benci orang Kristen. Dan dia juga hampir bunuh omanya sendiri. Dia lari dari rumah. Waktu dia masuk, saya gak tahu. Waktu itu cuma kira-kira hari itu 20 orang sekian di rumah saya. Waktu itu kita lagi worship. Tahu gak? Ketika hati anda tulus kepada Kristus. Dia masuk. Dia ini orang yang bukan Kristen sama sekali. Kepercayaan lain. Dan bukan hanya itu dia benci orang Kristen. Waktu dia diajakin ketemu pendeta. Ayo ikut yuk yang namanya ini ketemuan. Lihat ini komunitas Kristen. Dia udah dalam hatinya ada keangkuan dan kemarahannya sangat besar. Dia hampir lari. Dia mau pukul saya. Tapi itu gak terjadi. Saya gak lihat dia. Tapi waktu saya lihat. Dari agak jauh gitu ya. Kan cuma 25 orang, 30 orang ya kelihatan. Matanya mulai merah. Tetapi ketika nama Yesus ditinggikan. Inilah. Di dalam setiap hati pemberontak. Maaf ya. Penjahat. Siapapun mereka. Orang berdosa. Ada satu lubang kosong. Yang hanya bisa diisi. Bukan oleh agama. Tapi oleh pribadi Yesus Kristus Tuhan. Kami hanya bernyanyi. Belum kotbah. Tiba-tiba di tengah-tengah itu. Dia berlutut. Dia teriak. Dia gak pernah dengar lagu gereja. Dia gak pernah masuk gereja. Yang ada dia lemparin gereja dengan batu. Tiba-tiba dia teriak. Yesus terima aku. Ampuni aku semua orang kakek. Dia berlutut. Dia menangis. Lalu setelah itu dia minta terima Yesus. Belum ada kotbah. Gak ada tantangan. Dia minta sendiri. Aku mau terima Yesus. Karena dia merasakan Yesus ada di sana. Dan mengasihi dia. Terus dia cerita backgroundnya. Dia bilang. Saya tadi hampir pukul ke pendeta. Tapi gak tau kenapa. Ada sesuatu ketika lagu pujian dinyanyikan. Makanya kenapa ketika pujian penyembahan. Anda jangan telat. Karena ada kuasa dalam pujian penyembahan. Ketika lagu dinyanyikan. Yesus aku di tanganmu. Yesus aku di hatimu. Yesus dia Immanuel. Dia gak ngerti. Tapi tiba-tiba dia tersungkur. Dan dia bilang aku dulunya penasaran. Seperti di Alkitab. Banyak orang penasaran. Seperti Sakius. Mari bawa orang penasaran itu datang kepada Tuhan. Anda penasaran gak yang ciptain lagu tadi siapa? Ini yang ciptain. Loh beneran loh. Gak percaya semua pak. Dulu sebelum jadi pendeta. Saya adalah pencipta lagu. Anda mungkin sering nyanyi lagunya. Tapi belum tau penciptanya. Eng-ing-eng. Ipman. Oh bukan-bukan. Irwan Alexander ya. Oke. Ada banyak orang penasaran. Saya akan lanjutkan sedikit. Maka berlarilah ia. Mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon arah. Untuk melihat Yesus yang akan lewat disitu. Selanjutnya kita baca sama-sama ati yang kelima. Satu, dua, tiga. Yuk. Ketika Yesus sampai ke tempat itu. Ia melihat ke atas. Saya berkata. Sakius. Segeralah turun. Sebab hari ini. Aku harus menumpang di rumahmu. Waktu kita baca Alkitab. Waktu kita baca firman. Firman itu menyenangkan. Katakan menyenangkan. Saya dulu penasaran. Gak ada loh cerita. Murid Tuhan datang dan berkata. Tuhan ada kepala pemungut cukai. Seorang pendosa namanya Sakius. Lagi manjat pohon. Tuh orangnya. Dia udah follow Tuhan Yesus di Instagram loh. Tuhan gak pernah lihat direct message-nya. Kan gitu kan. Gak ada loh yang ngomongin. Atau ada orang yang datang. Lord Tuhan. Tuh tuh namanya Sakius gak ada. Saya cari. Gak ada. Tiba-tiba waktu Tuhan lewat. Santai aja Tuhan bilang. Hei Sakius. Kok bisa Tuhan kenal Sakius. Bahkan ketika Tuhan bilang di ayat kelima. Sakius. Tahu arti nama Sakius apa? Sakius artinya adalah pure. Katakan pure. Pure itu apa? Murni. Hei orang yang berdosa. Tapi arti namanya murni. Tahu gak? Setiap dari Anda. Tuhan punya tujuan yang murni. Bahkan sebelum kau lahir di dunia ini. You are special. Anda tuh special. Anda tuh dipilih Tuhan dengan tujuan yang murni. Anda semuanya adalah orang-orang yang unik. Yang tidak bisa dibandingkan oleh siapapun juga. Coba lihat kanan kirinya. Ada gak yang mirip? Lihat. Tuhan menenun engkau dengan tangannya. Coba dilihat kanan kirinya. Ayo dilihat. Dilihat lubang hidungnya. Gedenya sama ya. Pernah Anda ke pasar. Bayangkan kalau Tuhan gak menenun kita. Bayangkan ya. Kalau miliaran orang ini Tuhan cetak seperti robot. Anda pernah ke pasar. Tiba-tiba lihat wajah Anda. Tukang sayur mirip Anda. Gak ada. Ngerti maksudnya? Tiba-tiba Anda beli daging. Mirip pisannya. Kamu kembaran aku atau? Gak ada. Semua kita. Kecuali kembar ya. Ada yang kembar di sini. Tapi kalau gak kembar. Coba lihat. Betapa uniknya Anda. Katakan kepada dirimu sendiri. I am special. Dan Tuhan kenal setiap nama Anda. Tuhan bilang gini seperti. Waktu saya tanya Tuhan kok bisa. Tuhan bilang gini. I know every name. Saya kenal setiap nama. Setiap pribadi. Aku kenal satu persatu. Makanya kenapa hari ini. Saya berdoa seperti. Ada beberapa orang yang gak pede dengan dirinya. Aku gak pede Pak Pendeta dengan masa laluku. Aku ini orang yang jahat. Dulu saya gak pede. Apalagi pertama-tama saya berkotbah. Terus terang hari ini pun waktu saya berkotbah. Please. Saya bukan mengkotbah Anda. Saya gak merasa lebih pinter dari Anda. Saya hanya membagikan pengalaman hidup bersama Kristus. Saya dulu bukan orang yang pede. Apalagi waktu saya SD. Tau ya. Nama saya kan Irwan. Saya gak pede. Saudara-saudara saya namanya keren. Kenny. Gitu kan. Kevin. Saya punya adik-adik namanya keren-keren. Yang nomor dua namanya Christian. Christian. Yang ketiga Ferdinand. Kalau bahasa Inggris siapa? Ferdinand. Gitu kan. Yang keempat dan kelima cewek. Baby. Yang kelima Rachel. Gitu kan. Terus Kenny. Kan keren kan namanya. Kenapa saya ngerasa gini. Dulu saya gitu loh. Waktu kecil saya minder. Kenapa kok cuma saya yang Irwan. Diubah sedikit kek pakai E. Kalau E-R-W-I-N dalam bahasa Indonesia apa? Irwin. Tapi itu nama yang internasional loh. Kalau di luar negeri dipanggil Irwin. Keren kan ya. Dulu saya sekolah di Australia. Waktu itu saya udah dipulihkan Tuhan. Deterima Tuhan. Waktu SMA. Teman-teman saya panggil saya Irwan. Irwan. Karena kenapa? Karena Irwan memang adalah nama Indonesia. Waktu saya dulu search di internet. Saya kira jangan remehkan namaku. Mungkin namaku adalah nama di Uzbekistan. Saya dulu punya saudara sepupu namanya Ira. Dia suka panggil saya Bakwan. Irwan Bakwan. Ini kisah nyata. Ini sekarang jadi lucu. Tapi dulu saya gak pedih. Jangan lihat Aleksandernya. Lihat dong nama belakangnya. Lebih keren lagi. Udah Irwan. Kartiko. Saya hampir bikin Kartiko Airlines loh. Doakan dia satu hari bikin Kartiko Airlines. Itu kan waktu itu saya gak pedih. Waktu saya. Sepupu saya kasih. Panggil saya Iwa. Bakwan. Saya bales dia. Lu juga Ira. Gak tau kalau Ira bukan Bakwan. Gak tau apa. Tetapi waktu saya search di internet. Ternyata Ira itu keren loh. Ternyata Ira itu kalau di luar negeri panggilannya Ira. Ira itu ternyata nama Rusia. Saya lebih gak pedih lagi. Ya ampun. Memang hanya aku yang Bakwan. Tapi satu hari ketika saya ketemu Yesus. Terus saya gak usah ceritakan bagaimana. Terus saya orang gagap. Saya lebih suka main piano. Bersemunyi di balik piano. Saya sempat jadi juara di Jepang beberapa kali. Dan saya punya cita-cita bukan jadi pendeta. Saya jadi komposer aja deh. Yang lebih gak kelihatan. Tapi setelah saya terima Yesus. Saya punya pengalaman yang indah. Dan sampai hari ini pengalaman yang indah. Terus. Dengan Tuhan. Tapi saya. Waktu saya ketemu Tuhan. Benar-benar waktu itu. Saya gak bisa ceritakan bagaimana kesaksiannya. Singkat cerita. Saya ngerasa. Dan saya tahu saya berharga. Seperti Anda berharga. Lalu Tuhan berkata seperti ini. Gak kebetulan namamu Irwan. Irwan artinya. Kata Roh Kudus. Imamat Raja nih. Iyir kan. Wan yang menawan. Wah tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus dong. Siapapun nama Anda. Bejoke. Joko. Namamu indah. Kalau namamu jelek. Jangan salahkan Tuhan. Salahkan ibumu. I'm just joking. Yohanes 10 dan ayat 1 dan 2 berkata. Langsung aja. Ayat yang ketiga. Powerpoint berikutnya. Tuhan kenal Anda loh. Sebelum Anda lahir. Itu intinya. Untuk dia penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil. Domba-dombanya. Masing-masing menurut. Namanya. Yesus. Dia adalah pencipta segala. Dia raja-raja. Segala raja. Dia Tuhan yang hebat. Dia ingat nama kita. Oh my God. Dia lebih dari presiden. Manapun. Dia ingat nama Anda. Dia tahu kegiatan Anda. Suatu hari. Tuhan tes saya. Kisah nyata. Tuhan. Begitu banyak miliaran orang. Tuhan ingat. Saya bukan meragukan Tuhan. Tapi kita dan Tuhan kan. Bapak dan anak. Oke. Saya cuma gitu doang. Tuhan memanggil masing-masing menurut namanya. Oke. Tuhan hebat ya. Suatu hari dulu. Waktu saya belum jadi gembala. Saya itu penginjil. Saya sering kotbah di mana-mana gitu kan. Suatu hari saya kotbah. Dikira-kira jumlahnya tiga ratusan orang. KKR waktu itu. Waktu itu rambut saya masih gondrong. Gitu ya. Rambutnya waktu itu belum bertobat. Saya diajak mertua saya. Mertua saya suka pelayanan yang seperti itu. Masuk ke tempat-tempat. Waktu itu di angkatan laut di Surabaya. Saya baru menikah. Ketika saya di rumah. Di ruang ganti saya. Tiba-tiba Tuhan itu ngomong di hati saya. Edi. Saya terus oke. Di rumah Tuhan udah ngomong Edi. Saya bilang oke Tuhan. Saya gak belum ngerti maksud Tuhan apa. Udah saya kotbah. Terima Yesus. Anda pasti akan dipulihkan dan sebagainya. Setelah saya selesai altar call. Saya taruh mic-nya. Saya kasih ke WL-nya. Saya mau turun nih. Dari panggung. Tiba-tiba Tuhan bilang. Panggil Edi. Saya lihat lagi. Ini 300 sampai 400 orang nih. Saya dalam hati gini. Tuhan jangan main-main. Saya mau turun lagi. Tuhan bilang. Panggil Edi. Balik. Saya udah mikir. Enggak ah. WL-nya udah mau nyanyi. Enggak apa-apa. Ntar aja. Next time Tuhan. Edi bisa. Edi can wait. Edi bisa menunggu. Waktu saya mau turun ke kursi. Tuhan bilang. Balik. Panggil Edi. Jika Tuhan sudah berkata tiga kali. Turuti saja. Langsung saya. Edi. Waktu itu saya masih. Kalau sekarang kan saya bawa sapu tangan kan. Zaman dulu gondrong roker. Bawanya handuk. Beneran. Handuk kecil. Oke. Edi. Saya dalam hati terus terang ya. Pendeta juga manusia. Betul? Ada lagunya kan? Tahu lagunya? Pendeta juga manusia. Dalam hati nih. Tuh ya. Itu KKR. Banyak orang. Yang gak terlalu banyak juga. Tapi lumayan banyak. Dan kemungkinan secara manusia. Kalau saya lihat tuh. Yang namanya Edi mah jarang. Bahkan mungkin gak ada di sana. Yang banyak tuh Budi. Santoso. Joko. Gitu kan ya. Basuki. Ada. Sono. Edi. Keren banget. Kayaknya gak ada di sini. Dalam hati. Saya udah lebih dari sapufernya. Duh gitu kan. Edi. Saya mikir gimana nih ya. Penyembahan. Pendeta nih mikir dulu. Kalau salah. Timbang-timbang dulu di hati kan. Paling gue juga malu. Kalau emang salah. Gue ntar lagi juga pulang. Gak ketemu kali emang orang-orang ini ya. Tapi saya mikir lagi. Tapi malu juga ya. Udah zamannya Facebook gitu. Daripada ntar dikira pendeta ngaco. Tuhan bilang no. Ini suaraku. Oke. Saya nekat aja. Orang Surabaya apa tadi? Bonek. Musik pelan. Tuhan sangat berbicara. Dan saat ini. Tuhan mencari. Tuhan kenal setiap nama Anda. Semua amin. Semangat. Saya semakin berdebar-debar. Surabaya kan. KKR. Amin. Orang Surabaya gitu loh. Haleluya. Puji Tuhan. Padahal saya cuma bilang amin. Udah. Haleluya. Puji Tuhan. Ada orang namanya Eddie. Please. Yang namanya Eddie. Anda maju ke depan. Tuhan cari Anda. Tahu gak? Tiba-tiba. Gak ada yang maju. Itu saya udah keringetan sejagung-jagung itu. Ya ampun Tuhan. Tuhan bilang gini. Gak. Panggil Eddie. Tuhan bilang ada yang namanya Eddie. Sekali lagi. Percayalah. Tuhan mengasihimu. Ada satu orang. Sekarang tambah lagi. Satu orang. Namanya Eddie. Maju ke depan. Saya tunggu lagi nyanyi kan. Kukan terbang tinggi. Udah refnya udah diulang-ulang. Tiba-tiba. Gak ada lagi yang maju. Itu saya udah Tuhan. Kaki gue udah gemeter. Saya bilang Tuhan. Udah Tuhan. Gak mau. Lalu saya. Langsung saya bilang gini. Pakai hikmat dong. Saya tahu. Ada yang namanya Eddie. Tapi mungkin hari ini. Eddie lagi di rumah. Dan yang ada saudaranya Eddie. Jadi kalau Anda saudaranya Eddie. Anda maju ke depan. Tiba-tiba ada sekelompok anak-anak muda di belakang. Yang tiba-tiba. Pak pendeta. Pak pendeta. Sorry ya. Saya pake bahasa Jawa. Gak apa-apa kan. Supaya kisahnya nyata gitu loh. Gitu kan. Dia bilang. Hei. Lu. Sorry ya. Sorry ya. Sorry ya. Boleh kan? Boleh kan? Enggak. Enggak jorok. Mereka cuma bilang gini. Sama si orang itu. Endas lu Nang Di. Tahu gak? Endas lu itu apa? Pane lu mana? Kepala lu gitu. Ini lu Eddie. Pak pendeta ada Eddie. Saya langsung bilang. Alhamdulillah. Ada tuh namanya Eddie. Tuhan gak pernah salah. Bukan? Tapi ketika Eddie itu. Ayo maju. Si Eddie maju dari belakang. Seperti di gedung ini. Dan waktu itu saya menangis. Ternyata Eddie diperhatikan Tuhan. Dari kamar ganti ketika saya di rumah. Si Eddie berjalan tertati-tati dari belakang. Dan dia belum kenal Tuhan Yesus. Dia maju ke depan. Tiba-tiba dia rebah berlutut. Dia bilang. Pak pendeta. Aku Eddie. Eddie yang di kampung selalu dikatakan orang yang gak berguna. Orang yang bodoh. Orang buangan. Dan kalau aku gak ketemu Yesus. Aku udah berpikir untuk bunuh diri. Aku merasa hidupku sia-sia. Tetapi lihat. Orang ini di jama Tuhan. Dan berkata. Hari ini aku mau terima Yesus. Doakan aku jadi hamba Tuhan. Si Eddie yang begitu merasa tidak berharga. Tuhan panggil dalam hati saya sejak saya di rumah. Begitu berharganya. Setiap pribadi. Setiap nama. Setiap Anda. Dan Tuhan hafal satu persatu kebutuhan Anda. Tuhan tahu apa yang Anda butuhkan. Tuhan tahu apa yang sedang Anda doakan. Apapun itu. Tuhan sekarang panggil nama Anda. Dan si Eddie bertopet hari ini. Saya bisa saksikan lagi. Tapi waktunya gak cukup. Mungkin saya saksikan sore. Saya beberapa kali melayani di beberapa tempat. Tiba-tiba Tuhan panggil beberapa nama. Dan tiga-tiganya orang yang sangat tidak dilihat oleh dunia. Dan Tuhan perhatikan. Tahu enggak? Tuhan perhatikan Anda. Dan sisanya Anda boleh baca di rumah bagaimana Sakius berubah. Bukan karena agama. Tapi karena perjumpaan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan. Dia mengembalikan empat kali lipat. Dari jarahannya. Dan dia menjadi murid Kristus. Karena perjumpaan dengan Tuhan. Satu konklusi dari kotbah saya hari ini. Gak ada satu, dua, tiga poinnya. Hanya satu poinnya. Sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Eddie berjumpa dengan Tuhan. Sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Akan mengubahkan hidupmu selama-lamanya. Kita baca sama-sama yuk. Bahasa Indonesia ya. Satu, dua, tiga. Sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Yesus sanggup mengubahkan hidupmu selama-lamanya. One moment with the Lord Jesus can change. Your life forever. Tuhan mengasih Anda tanpa syarat. Saya minta Kenny boleh maju ke depan untuk mengiringi.